Intro Haleluya Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuh kasihmu kebaikanmu berlimpah Pagi kami, pagi ini kami ada Sebagaimana kami adanya Oleh anugerahmu Yang besar bagi kami Kami siap ya Tuhan, di dalam hadiratmu Kami mau duduk di bawah kakimu Dan dengar firmanmu Urapi hambamu, urapi setiap jemaatmu Teguhkan setiap firman Dengan tanda kuasa dan mojizat Terlebih pagi ini kami akan bersatu Dengan tubuh darah Yesus Kami percaya hari ini Yang sakit disembuhkan Yang terikat dilepaskan Setiap kok dan belenggu Dipatahkan Perfirmanlah ya Tuhan Kami siap Untuk mendengarkan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Yang percaya katakan Amin Haleluya Silahkan duduk Saudara ku yang terkasih shalom Selamat pagi Sukacita bersama dengan setiap saudara Di Tiberas Kering Nias Maupun di rumah masing-masing lewat live streaming Berkat perkenanan Tuhan Atas setiap kita Kita bersyukur Kita bisa kembali lagi Ibadah On site Kita bisa Ibadah di Gereja Offline Dan kita Percaya Saudara ku Sebagai bangsa Sebagai umat manusia Kita akan melalui Pandemi ini Dengan penuh Kemenangan Walaupun Minggu ini Kita diuji Dengan ujian yang Lebih besar Kita mengalami Pandemi Kita mengalami Wabah Penyakit Tetapi Ada yang lebih buruk Dari pandemi Yaitu Perang Kita tahu Rusia menyerang Ukraina Dan Saya yakin Ini saat yang tepat Bagi kita untuk Kembali lagi mengingatkan Firman Tuhan yang menjadi Visi Dan moto dari Gereja Tiberias Dalam Wahyu 6 Ayat 6 Dikatakan Secupak gandum Sedina Tiga cupak jelai Sedina Tetapi janganlah rusakan Janganlah rusakan Janganlah rusakan Lebih keras Menyak Dan Anggur Ya jadi Secupak gandum Sedina Tiga cupak jelai Sedina Coba perlihatkan Di powerpoint Ini hanya intro Di powerpoint saya Di powerpoint Ya yang tadi Yang tadi Ya Secara lihat Perhatikan Ukraina Invasi Ukraina itu Mengancam Suplai gandum Suplai apa Sudara Gandum Dan Baca subtitlenya Yaitu Rusia dan Ukraina Dua-duanya itu Seperempat Suplai gandum Mereka Kedua negara ini Rusia dan Ukraina Memproduksi Seperempat Suplai Gandum Dunia Sudara ku Firman Tuhan Digenapi Ya jadi Harga gandum Harga minyak Harga gas Harga komoditas Yang lainnya Sudah terganggu Semuanya Karena perang Tapi mari kita terus Percaya Minyak anggur Tidak dirusakkan Jadi Kita perhatikan Bahwa janji Firman Tuhan Digenapi Di Jaman kita Hari ini Saya mau berkotbah Mengenai Boleh diperhatikan Diperhatikan covernya Yaitu Anak manusia Dan binatang Itu judul khotbah saya Hari ini Anak manusia Dan binatang Kita lihat Firman Tuhan Dalam Daniel Pasalnya yang ketujuh Daniel Pasalnya yang ketujuh Kita baca Firman Tuhan Ayat 13 Sampai 15 Daniel Pasal 7 Ayat 13 Sampai 15 Ya Aku terus melihat Dalam Penglihatan malam itu Tampak datang Dengan awan-awan Dari langit Seorang Seperti anak manusia Datanglah ia Kepada yang lanjut Usianya itu Dan ia Dibawa Kehadapannya Katakan bersama saya Anak manusia Yang kita tahu Itu Yesus Anak Manusia Lanjut Lalu diberikan Kepadanya Kekuasaan Dan kemuliaan Dan kekuasaan Sebagai raja Maka orang-orang Dari segala bangsa Suku bangsa Dan bahasa Mengabdi Kepadanya Kekuasaannya Ialah Kekuasaan Yang kekal Yang tidak akan Lenyap Dan kerajaannya Ialah kerajaan Yang tidak akan Musnah Maka aku Daniel Terharu Karena hal itu Dan penglihatan Penglihatan yang kulihat itu Menggelisahkan aku Sudara aku yang terkasih Kalau sudara mau lihat lengkapnya Sudara harus baca Daniel pasal yang ketujuh Karena ini Satu pasal Yang berisikan Satu penglihatan Yang dasyat Yang luar biasa Yang dilihat yang dilihat Yang dilihat oleh Daniel Dan juga Yohanes Yohanes melihat binatang Yang keluar dari dalam Laut Saya percaya Sudara aku Bahwa sejarah ini Ditulis Berdasarkan Pertarungan Antara binatang Dan anak Manusia Sudara bisa lihat Penglihatan yang Dasyat ini Setiap hari Di Koran Dalam hidup kita Sehari-hari Di media Saya percaya Setiap Bahkan perang Yang terjadi Konflik yang terjadi Bisa digambarkan Sebagai konflik Antara Binatang Dan Anak Manusia Jadi sudara aku Yang terkasih Penglihatan ini Bukan penglihatan Yang sembarang Tapi sesuatu yang Menurut saya Ini sangat nyata Sebenarnya Ada di depan mata Tapi tidak kelihatan Tetapi Kalau sudara Haus akan kebenaran Dan kalau kita jeli Kita akan dapat melihat Image ini Ada di mana-mana Ya Binatang dan anak Manusia Kalau sudara mau lihat lengkapnya Baca Daniel Pasal 7 Ada 4 binatang Yang dijabarkan oleh Daniel Ya Dan kita tahu Anak manusia itu Adalah Tuhan Yesus Itu judul Kotbah saya Hari ini Tapi sebelum saya lanjutkan Saya mau Membahas hal yang Lain Dan saya akan kembali lagi nanti Kepada tema utama kita Yaitu anak manusia Versus Binatang Coba perlihatkan slide berikutnya Slide berikutnya Ini ada fenomena Sudaraku Yang bernama Hundred Monkey Effect Yaitu Efek Monyet Ke 100 Saya jelaskan maksudnya Apa Sudara Jadi di Jepang Tahun 1952 Di pulau Kojima Atau Kojima Tahun 1952 Pernah ada suatu Penelitian Yang dilakukan oleh Ilmuwan-ilmuwan Jepang Jadi di pulau Kojima itu ada Banyak monyet Sudara Itu pulau monyet Katakanlah Lalu ilmuwan-ilmuwan Di Jepang itu Memberikan monyet Itu dijatuhkan Diberi makan Dengan Kentang Kentang utuh Yang dijatuhin Ke pasir Di pantai-pantai Di pulau Kojima tersebut Lalu apa yang terjadi Monyet-monyet itu Makan kentang Yang berpasir Tapi mereka Namanya juga monyet Tidak keberatan Namanya juga binatang Namanya juga monyet Kentangnya kotor Itu berpasir Ini kisah nyata Sudara Sudara bisa google ini Ada entry wikipedia Yang judulnya 100 monkey effect Atau efek monyet ke 100 Tapi ada satu monyet muda Yang pintar Dia tidak mau makan Kentang yang kotor Kentang yang kotor Itu dicuci dulu Di laut Ya pakai air laut Dicuci dulu Bersih Baru makan Lalu ada dua Ada tiga Ada empat monyet Yang akhirnya Niru Mereka lebih pintar Mereka tidak mau makan Kentang yang kotor Mereka Katakannya Lebih bersih Lebih beradab Belajar untuk Makan kentang Yang Bersih Akhirnya Lama-lama Sudara aku Lebih banyak lagi Monyet yang belajar Bagaimana untuk Menyuci kentang tersebut Dan makan kentang yang lebih bersih Sehingga Lebih tidak terganggu lagi Lebih tidak Berpasir Makin banyak Makin banyak Makin banyak Makin banyak Tiba-tiba pas monyet ke 100 Ini kira-kira Tentu ilmuwan tidak tahu Tepat keberapa Tapi kira-kira Monyet yang sudah ke 100 Itu sudah Jumlah kritis Tiba-tiba pas monyet yang ke 100 Tiba-tiba seluruh monyet Di pulau itu Tidak ada yang ngajarin Dan mereka tidak meniru Tiba-tiba seluruh monyet Sebelum makan kentang Cuci dulu Dan bahkan bukan hanya di pulau Kojima saja Ketika sudah mencapai jumlah yang ke 100 Pulau Kojima itu terpisah dengan pulau yang lain Dengan lautan Tiba-tiba yang terpisah dengan lautan pun Bisa juga belajar hal yang sama Dan melakukan hal yang sama Tiba-tiba mereka juga Tidak diajarin Dan mereka tidak tiru Mereka tiba-tiba makan Kentang itu Dan cuci dulu Kentang itu Supaya tidak berpasir Dan makannya lebih enak Ilmuwan melihat fenomena ini Mereka menyimpulkan Ada yang namanya percaya atau tidak percaya Ada yang namanya kesadaran kolektif Kalau saya percaya Saya percaya ada yang namanya kesadaran kolektif Dan itu dasyat kuasanya Besar kuasanya Jadi Kalau sudah mencapai jumlah tertentu Sesuatu itu bisa menjadi kenyataan Kalau banyak orang percaya hal yang sama Ada kuasa yang besar Jadi satu monyet Belum ada terobosan Dua monyet belum ada terobosan Tapi satu monyet Tiba-tiba itu jadi budaya Tiba-tiba itu jadi kesadaran kolektif Katakan bersama saya Kesadaran kolektif Itu tadi sesuatu yang Umum Itu transfer Sudara Transfer Percaya tidak percaya Makanya Network kita Jaringan kita Pergaulan kita Sudara itu ngaruh Benar atau tidak Sudara Sudara pernah enggak Bergaul sama orang pintar Atau berada di komunitas yang pintar Dan Tiba-tiba sudara jadi pintar Betul enggak Ngaruh Itu ngaruh Sudara Bergaul sama orang positif Itu transfer Betul atau tidak Sudara Kalau kita berada di tempat yang negatif Itu transfer Karena kau dikendalikan oleh Sesuatu yang enggak kelihatan Tapi itu hidup Itu adalah kesadaran kolektif Dan saya percaya Kesadaran kolektif manusia Digambarkan dua hal ini Yang digambarkan oleh Nabi Daniel Dan Rasul Yohanas di Kitab Wahyu Kesadaran kolektif manusia adalah Antara binatang Atau Image yang lebih mulia Yaitu anak manusia Jadi sudah jangan lupakan image ini Yaitu Anak manusia Lawan Binatang Anak manusia yang dimuliakan Lawan Insting dasar Manusia yang jahat Yang adalah Binatang Dan peperangan sejarah manusia Sudara ku Digambarkan dalam pola ini Pola adalah sesuatu yang enggak akan pernah mati Pola adalah sesuatu yang berulang terus Berulang terus Berulang terus Dan apa yang Daniel lihat Itu pola yang luar biasa Dia melihat alam roh Alam dimensi yang lain Di alam tersebut Ada pola Yang akan terus terulang Yang akan termanifestasi di dalam Hidup kita Dan Alam roh tidak kelihatan Sudara Tapi efeknya kelihatan Betul atau tidak Efeknya sangat Kelihatan Ada kerajaan yang tidak kelihatan Tapi manifestasinya Dan efeknya Itu sangat Kelihatan Saya percaya apa Yang disebut sebagai Kesadaran kolektif Saya percaya banget Itu sangat berkuasa Kalau saudara pergi Ke satu tempat misalnya Dimana orang percaya Hal-hal yang mistis Orang percaya hal-hal yang Superstisi Kalau saudara Datang ke satu tempat Satu kota Misalnya atau satu desa Dimana orang percaya Hal-hal yang Misalnya tentang kuasa gelap Mereka percaya Hal-hal yang mistis Hal itu bisa terjadi Betul atau tidak Saudara Itu betul Bisa terjadi Saudara gak bisa menyangkal Itu Tapi kalau saudara Datang ke satu tempat Yang lain Budayanya lain Mungkin lebih modern Apalagi Saudara pergi ke tempat-tempat Yang injil Lebih Bebas untuk Diberitakan Tempat itu diberkati Tuhan Karena kesadaran kolektifnya Beda Saudara Kalau saudara Datang ke gereja Tiberias Di gereja Tiberias ini Ada jiwa-jiwa Jemaah Tuhan yang percaya Bahwa Yesus tetap sama dahulu Sekarang dan selama-lamanya Disini kita percaya Mujizat masih terjadi Disini kita percaya Bahwa Tuhan masih jawab doa Dan kuasa Tuhan masih dicurahkan Bagi kita Dan kalau saudara datang ke tempat ini Kesadaran kolektifnya beda Betul atau tidak Iman saudara Bangkit Dan kayaknya saudara datang ke tempat ini Langsung transfer Tidak perlu ada yang ngajarin Tidak perlu Saudara ikut Katekisasi lagi Tidak perlu ada yang dikte Dan mendoktrin Saudara datang ke sini Tiba-tiba saudara percaya Mujizat pasti terjadi Saudara percaya kesembuhan Pasti terjadi Dan itu transfer Itu ngaruh Itu bisa diimpartasi Karena kesadaran kolektifnya beda Tapi kalau saudara datang ke tempat lain Misalnya Yang tidak percaya Mujizat itu Masih ada Yang tidak percaya Bahwa Tuhan masih jawab doa Yang tidak percaya Bahwa kuasa Tuhan Masih ada di zaman ini Saudara gak ada iman untuk itu Betul atau tidak Karena Saya percaya Yang namanya Kesadaran kolektif Itu Percaya tidak percaya Itu nyata Nah sekarang kita lihat firman Tuhan Dalam Matthew 18 Boleh dibaca Bro David Matthew 18 Ayat 18 Sampai 20 Matthew 18 Ayat 18 Sampai 20 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu Jika berapa? Jika dua Orang Orang dari Padamu Ya firman Tuhan berkatakan Dua tiga orang Yesus ada Amen Ya lanjut Di dunia ini Sepakat meminta Apapun juga Permintaan mereka itu Akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Sebab dimana Dua atau tiga orang Berkumpul dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Sudah perhatikan Ya Satu tempat Misalnya satu desa Satu tempat manapun Yang percaya Hal-hal yang mistis Ya Hal-hal yang aneh-aneh Itu bisa terjadi Dan kuasa gelap Bisa Bekerja Betul gak Sudah Percaya gak percaya Ya itu karena Kesadaran kolektif Seperti Efek monyet Keseratu Sudah bisa google ini Dan ini lumayan ilmiah Ya Seratus monyet Fenomena ini Lumayan ilmiah Karena terbukti secara ilmiah Bagaimana Kalau sudah mencapai Jumlah kritis Tiba-tiba Sesuatu itu Menjadi Menjalar Dan gak perlu lagi Diajarin Karena kesadaran kolektifnya Sudah naik kelas Otomatis Itu kenapa Mari kita berdoa Jumlah orang benar Di Indonesia Terus bertambah Karena sudah Kalau sudah mencapai Jumlah tertentu Saya yakin Trobosan dasyat Akan terjadi Bagi bangsa kita Kesadaran kolektifnya Naik kelas Dan Kesadaran kolektif manusia Harus terus naik kelas Saudara Karena kalau tidak Binasa Seperti yang Yesus katakan Bertobat Kalau tidak Kita Binasa Saya percaya Kesadaran kolektif Naik kelas itu Adalah Apalagi Kalau bukan Pertobatan Dan Kesadaran kolektif ini Percaya atau tidak Percaya Nyata Misalnya Kalau saudara Di Misalnya kita Di Jakarta Ya mungkin kita Agak Sembarangan Kalau buang sampah Misalnya Tapi tiba-tiba Saudara ke Singapura Di Singapura Budayanya beda Atmosfernya beda Betul atau tidak Tiba-tiba Di Singapura Saudara Kayak Enggak mau buang sampah Lagi Betul Itu kesadaran kolektif Budayanya beda Atmosfernya beda Dan Kesadaran kolektifnya beda Jadi Kalau Sekumpul orang Sepakat Katakan bersama saya Sepakat Percaya Satu hal Itu kenapa Saudaraku Kalau saudara Sepakat Dengan Sesama Saudara seiman Bahwa mujizat masih ada Kuasa Tuhan akan terjadi Hal itu jadi Alam Jadi kenyataan untuk saudara Karena alam kita beda Sesuai dengan apa yang kita percaya Masing-masing Ya Yesus katakan Terjadilah padamu menurut Perkatamu Terjadilah padamu menurut Iman Alam kita Kenyataan dalam hidup kita Itu subyektif Apa yang saudara percaya Beda dengan Apa yang saya percaya misalnya Dan apa yang saya percaya Bisa jadi kenyataan bagi saya Apa yang saudara percaya Juga menjadi kenyataan Untuk Saudara Saya teringat Satu waktu Ya Ada satu tempat Dalam Keluarga kami Ya Ada satu Rumah Dimana Pembantu kami disitu Saudara Ya pembantu itu suka ngelapor Suka ngeliat yang aneh-aneh Suka ngeliat penampakan Dan lain sebagainya Tapi kita sebagai orang percaya Yang kita percaya Beda dengan apa yang Orang lain percaya Saya ke tempat yang sama Saya hadir di tempat itu Saya gak pernah lihat apapun Gak pernah lihat yang aneh-aneh Gak pernah lihat penampakan apapun Tapi Pembantu kami itu suka Lapor yang aneh-aneh Suka ada penampakan ini Suka ada penampakan itu Dan lain sebagainya Akhirnya saya ambil inisiatif Ya udahlah Daripada mereka takut-takut Siapa panggil pendeta Ya Di hadapan mereka kita Minyaki Ya Kita usir Akhirnya kedengeran oleh Ibu saya Ya Mama saya dengar Mama saya tanya Kenapa panggil pendeta Ya saya bilang Mama Ini pembantu Soalnya Lapor-lapor Ya Dia bilang ngeliat ini Ngeliat itu yang aneh-aneh Ya Ada perempuan rambut panjang Dan lain Jadi Pendeta Mau usir Tapi mama saya bilang Ya ngapain Karena Kita gak tahu Apa yang mereka percaya Mama saya bilang Mama saya bilang Bisa aja mereka masih main dukun Mereka percaya yang aneh-aneh Mereka percaya kuasa gelap Sehingga yang mereka lihat Yang aneh-aneh Sehingga saudara-saudara yang terkasih Saya percaya Bahwa Bukan rumahnya dihantui Tapi pikirannya yang dihantui Gak ada rumah yang dihantui Gak ada yang tepat yang dihantui Tapi pikiran manusia Roh manusia yang dihantui Apa yang mereka percaya Beda Jadi bukannya rumahnya yang berhantu Tapi Pikiran mereka Yang Berhantu Saudara ku saya percaya Bahwa Kesadaran Kolektif Itu Nyata Dan ngaruh Dan bisa Transfer Kalau dua tiga orang sepakat Kita sepakat di tempat ini Minyak dan anggur Tidak akan dirusakan Itu menjadi alam bagi kita Itu menjadi kenyataan bagi kita Terjadilah padamu menurut Iman Kalau sudah Perhatikan Sudah pergi ke satu tempat Satu komunitas Atmosfernya beda Tergantung dengan Kesadaran kolektif Apa yang orang Percaya Itu akan Menentukan Alam Atau Kenyataan Yang Dialami Coba kita lihat Slide Selanjutnya Slide selanjutnya ini Saya tidak akan Jelaskan Detail Atau teknis Tapi ini dalam Mekanika kuantum Fisika kuantum Dikenal dengan yang namanya Double slit experiment Eksperimen Dua slit Atau dua lubang Dimana dalam eksperimen ini Ilmuwan menemukan Saudara ku yang terkasih Bahwa Percaya tidak percaya Dan ini ilmiah Percaya tidak percaya Bahwa di Skala mikro Di skala kuantum Kuantum itu lebih kecil Dari atom Ada yang namanya Skala atom Atom sudah kecil banget Tapi lebih kecil dari atom Itu namanya kuantum Atau subatomic Atau Kuantum Dalam skala Kuantum Peneliti Ilmuwan menemukan Di laboratorium Bahwa Kesadaran manusia Itu ada dialog Ada komunikasi Dengan materi Member ini materi Saudara Betul atau tidak Ini materi Ini terbuat dari Saya tidak tahu nih Stainless steel Atau aluminium Dia materi Kalau dalam skala mikro Saudara akan ketawa Kalau saya bilang Saya ada dialog Ada komunikasi Antara materi ini Dengan roh saya Atau kesadaran saya Saudara akan ketawa Ya karena Tidak ngaruh Tidak kelihatan Dialog dan komunikasi itu Tidak kelihatan Tapi dalam skala Mikro yang paling kecil Semua partikel atom Dan subatomic Itu respon Terhadap roh Atau kesadaran Manusia Hal yang paling misterius Di alam ini Adalah roh Dan kesadaran Manusia Hal yang paling misterius Yang paling Penuh kuasa Adalah jiwa Manusia Sampai sekarang Ilmon tidak tahu Roh saudara Terbuat dari apa Sampai sekarang Ilmon tidak bisa Tahu Roh manusia itu Terbuat dari Materi apa Kita Manusia Dengan kepintaran kita Bisa mengutak-utik materi Tapi kita belum bisa Mengutak-utik roh Karena roh itu adalah Sesuatu yang paling misteri Yang Tidak Terpecahkan Saya percaya Bahwa roh manusia Adalah aset yang Paling mahal Di alam semesta ini Itu kenapa Tuhan katakan Bahwa Satu jiwa Bertobat Selamat Satu isi surga Bersuka Cita Ya karena Betapa berharganya Betapa bernilainya Kesadaran manusia Betapa berharganya Satu roh Manusia Ada dialog Yang tidak kelihatan Antara kesadaran manusia Roh Dengan Materi Itu ditemukan oleh ilmuwan Di fisika kuantum Apakah susah bagi kita Untuk percaya Saudara Kalau kita angkat roti ini Ini adalah tubuh Yesus Apakah susah bagi kita Untuk percaya hal tersebut Bahwa materi ini Dengan iman kita Yang adalah Roti biasa Dengan iman kita Ini menjadi benar-benar tubuh Yesus Dan Kita angkat nanti Unsur anggur ini Dengan iman kita katakan Ini adalah Darah Yesus Ingat Ada dialog Tapi tidak kelihatan di alam Skala makro Tidak kelihatan Antara materi dan roh Selalu ada dialog Dan dalam pencobaan Laboratorium Fisika kuantum tersebut Dalam skala mikro ditemukan Bahwa materi Partikel subatomik Yang kecil itu Dia ada atau tidak Itu ditentukan oleh Roh atau kesadaran manusia Dalam konteks ini adalah Kesadaran para peneliti Di Laboratorium Materi itu Dalam skala subatomik Dia mau berlaku sebagai Partikel Atau gelombang Itu yang menentukan adalah Kesadaran atau roh Dari si peneliti Bagi saya itu Dasyat luar biasa Dasyat luar biasa Roh saudara Iman saudara punya kuasa Yang sangat dasyat luar biasa Sadar atau tidak Imanmu punya Daya cipta yang luar biasa Tapi itu tidak kelihatan Saudara Karena hasilnya Tidak akan cepat Di depan mata Secara makro Tidak kelihatan Tapi secara mikro Dalam skala yang paling kecil Itu bisa Kelihatan Dan saya yakin Bahwa senjata Yang paling dasyat Adalah iman Sepakat orang percaya Yang setuju katakan amin Ini senjata kita yang paling dasyat Ini kesadaran kolektif manusia Adalah senjata Manusia yang paling dasyat Yang dapat mengubah Dunia Kalau kita percaya Kepada Yesus Kita sepakat Kita berdoa Bagi bangsa dan negara kita Bagi dunia ini Dalam keadaan yang sekarang ini Kita berdoa Kita sepakat Jangan remehkan kuasa Dua tiga orang sepakat Karena dua tiga orang sepakat Apa yang diikat di bumi Akan diikat di surga Apa yang dilepaskan di bumi Akan dilepaskan di surga Karena kunci kerajaan surga Ada pada gereja Tuhan Tubuh Kristus Dua tiga orang sepakat Besar kuasanya Kita mengalami ancaman yang luar biasa Dan saya pikir ini ancaman yang Lebih jauh dari coronavirus sekarang ini Lebih Karena Dua super power nuklir Kalau konfrontasi Menurut saya tidak ada yang lebih mengerikan dari itu Dan kita diuji luar biasa Kita diuji dengan coronavirus Pandemi selama beberapa tahun Dan ini mungkin ujian yang lebih berat lagi Tapi saya percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Saya percaya ini adalah tanda-tanda Seperti yang Yesus katakan Kalau ada perang Kesusahan Itu tanda-tanda menjelang permulaan zaman baru Saya percaya akan ada era baru Ada fase baru Dan kesadaran kolektif manusia harus naik kelas Kita harus bertobat Dari segala dosa-dosa kita Dan saya percaya Kalau kita melalui Ini Dengan pertobatan Saya percaya Tuhan di pihak kita Saya percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan bisa kerjakan mujizatnya Yang percaya katakan amin Apa yang terjadi Skala global Mungkin kita pikir Kita satu individu yang Tak berarti disini Yang tidak bisa mempengaruhi Di event global besar Jangan remehkan Jangan remehkan Dua-tiga orang sepakat Jangan remehkan Kuasa dari Kuasa yang misterius Dari kesadaran kolektif Kesadaran kolektif itu Super Duper Misterius Tapi itu hidup Itu bergerak Itu yang seperti yang Daniel lihat ini Penglihatan yang Daniel lihat ini Itu penglihatan yang dasyat Yang sederaku Itu adalah pola Yang akan selalu ada Di dalam sejarah Slide berikutnya Slide berikutnya Ini Carl Smith adalah Bapak dari Political Theology Ada cabang teologi Namanya Political Theology Ya Carl Smith berkata begini All significant concepts Of the modern theory of the state Are secularized theological concept Ya semua konsep yang penting Dari teori negara yang modern Adalah konsep teologi yang disekulerkan Konsep teologi yang disekulerkan Ini pernyataan Carl Smith Seorang teolog dasyat Dan pernyataan ini gak main-main Ini klaim yang gak main-main Dia berkata semua konsep Mengenai tata negara yang modern Termasuk hak asasi manusia Termasuk demokrasi Termasuk kedaulatan individu Dasarnya itu bukan Ilmu politik sosial Dasarnya bukan ilmu sosiologi Dasarnya bukan filsafat atau filosofi Tapi dasarnya adalah Teologi Alkitab Yang disekulerkan Misalnya konsep hak asasi manusia Saudaraku Itu gak akan ada Kalau gak ada Alkitab Gak akan ada Manusia gak bisa temukan Hak asasi manusia Kita gak bisa temukan Karena pada dasarnya manusia Jahat dan rasis Itu ditemukan Karena Alkitab Dan Pasal awal dalam Alkitab Yang berkata Bahwa semua manusia Laki dan perempuan Diciptakan menurut apa? Gambar Dan rupa Dan rupa Alah Itu konsep teologi Tapi disekulerkan Menjadi hak asasi manusia Sekarang ini kalau kita beradab Saudaraku Bukan karena kita baik Tapi karena Yesus intervensi Dalam peradaban manusia Sehingga kita bisa menemukan Satu konsep yang mulia banget Hak asasi manusia itu mulia banget Dan mustahil kita bisa temukan itu Kalau Tidak ada Konsep teologinya Jadi konsep teologi yang disekularkan Itu Luar biasa Dan Inilah image Dari anak manusia yang dimuliakan Anak manusia itu kita tahu Itu adalah Yesus Tapi saya mau lebih akurat Konsep anak manusia yang dimuliakan Itu adalah Yesus yang ada dalam setiap saudara Dalam setiap saudara Ada Kristus Yang percaya katakan amin Saudaraku Mari kita Terus berdoa Dan saya percaya Ujung-ujungnya Anak manusia pasti menang Pasti menang Yang setuju katakan amin Anak manusia ujung-ujungnya Pasti menang Karena Tidak terbendung Dan tidak Terkalahkan Ya Walaupun jujur Kita juga deg-degan Kalau saya tidak takut Saya bohong Ya karena Ini mengerikan sekali Kalau sampai terjadi perang Skala yang lebih besar Mengerikan sekali Tetapi Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Perang dan konflik Tidak terhindarkan Tapi seberapa parahnya Akibatnya Saya percaya Itu juga Ditentukan kurang lebih Oleh doa Saudara dan saya Dua-tiga orang Percaya sepakat Apa yang diikat di bumi Diikat Di sorga Apa yang dilepaskan di bumi Dilepaskan Di sorga Saya akan tutup Dengan slide terakhir Perkataan yang indah Dari seorang Toko gereja Father Bartholomew Everything that lives and breath Is sacred and beautiful In the eyes of God Semua yang hidup itu Berharga di Mata Tuhan Lihat apa yang dikatakan Seluruh dunia adalah sakramen Luar biasa Jadi sakramen perjaman kudus Nanti yang kita akan ambil bagian Itu mewakili seluruh hidup kita Kita harus melihat seluruh dunia ini Seperti sakramen yang Harus disucikan Di harapan Tuhan Seluruh kosmos ini Adalah Semak blukar yang terbakar Seperti yang Musa lihat Dari sebuah energi yang luar biasa Dan seluruh umat manusia berdiri Sebagai imam Di harapan mesbah ciptaan Sebagai mikrokosmos Dan Mediator Atau perantara Atau Imam Saudara percaya Saudara raja dan imam Dalam Yesus Amin Raja dan imam Imam itu Perantara Dan ada satu kata kunci Yang Father Bartholomew Itu katakan Ya dia katakan tadi Mikrokosmos Katakan bersama saya Mikrokosmos Katakan bersama saya Mikrokosmos Saya percaya Konsep itu luar biasa Ya Seperti yang Yesus katakan Aku ada di dalammu Dan kamu ada Di dalamku Itu satu Kesatuan ilahi yang misterius Yang tidak terpisahkan Aku ada di dalammu Dan kamu ada Di dalamku Saya percaya Bahwa Mikrokosmos ada dalam makrokosmos Makrokosmos ada dalam mikrokosmos Ya Mikro ada dalam makro Makro ada dalam Mikro Ya Saudara aku yang terkasih Permasalahan dunia Global Dan ancaman yang besar ini Sepertinya Di luar kekuatan kita Tapi kalau kita lihat Makrokosmos Seluruh alam semesta ini Ada di dalam kita Sebagaimana Yesus ada di dalam kita Kita ada di dalam Yesus Mari percaya Bahwa kalau kita bertobat Dan kita percaya kepada Yesus Dan berserah Sepenuhnya Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Anggaplah Bahwa seluruh alam semesta ini Ada dalam semua manusia Dan semua manusia ini Ada di dalam Alam semesta Dan permasalahan Permalasan besar dunia ini Hanya bisa diselesaikan Kalau semua individu Yang sebagai mikrokosmos ini Bertobat Kalau kita bertobat Saya percaya Ada harapan bagi dunia Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Yang percaya katakan amin Haleluya Saya undang worship leaders Dan saya undang Imam pemusik Sudah siap perjambaan kudus Sebelum perjambaan kudus Mari kita sembah Tuhan Kita mau sembah Dan tinggikan Yesus Kita mau tinggikan Anak manusia Kita percaya Ujung-ujungnya pada akhirnya Anak manusia Akan menang Pemerintahnya akan selama-lamanya Dan tidak akan ada yang bisa Mengambil kekuasaan Daripada Haleluya Mari kita bangkit berdiri Dalam adil Tuhan Kita muliakan Tuhan Yesus Kita katakan Kuagungka Kau Sang Raja Penuntung Penyayang 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 Berkasat Pemanah Sang Raja Yang hidup selamanya ku agungkan Kau ku agungkan Atas seluruh bumi Semua ciptaan menyelamu Ku agungkan Kau ku agungkan Sekali lagi kita agungkan Anak manusia Katakan Sang Raja Sang Raja Untuk Menyayang Bunglah Allah Angkat tangan Angkat tangan Agungkan Yesus Agungkan Anak manusia Kau ku agungkan Atas seluruh bumi Semua ciptaan menyelamu Ku agungkan Kau ku agungkan Kau ku agungkan Sekali lagi angkat tangan Angkat hati Ibu katakan Ku agungkan Ku agungkan Kau ku agungkan Atas seluruh bumi Semua ciptaan menyelamu Ku agungkan Kau ku agungkan Ku agungkan Kau ku agungkan Ku agungkan Kau ku agungkan Ash saber Oleh kaya Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Kuasa dan mujizat terjadi. Aku percaya mujizat masih ada. Aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Aku percaya hari ini yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi. Aku percaya di tempat ini setiap belenggu dipatahkan, dihancurkan. Aku percaya sepakat. Urapan Tuhan ada tempat ini, dalam nama Yesus. Aku percaya anak manusia dimuliakan, ditinggikan atas bangsa kami Indonesia. Aku percaya anak manusia ditinggikan, dimuliakan. Dalam konflik global ini, aku percaya anak manusia akan muncul sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang kau kerjakan di atas kaisalib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang kau lalui. Dengan menghampiri meja perjamanmu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti. Setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti. Semuanya sudah selesai di atas kaisalib. Dengan perjaman kudus ini kami nyatakan, karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kaisalib. Yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluarga ku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kaisalib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, marah bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutub, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kaisalib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, serai berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kaisalib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga, kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap sistem organ dalam tubuhku. Sempurna imunitas antibody, kekebalan tubuh, sempurna pernafasan, sempurna. Kami tolak covid-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluarga ku. Dalam nama Yesus, pencernaan, syaraf, peredaran darah. Sempurna darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak bencolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, kami tolak asam urat dalam. Nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, bahwa perjemuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di Padanggurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah, tidak rusak. Selalu baru kami percaya dengan perjaman kudus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kebangkrutan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Aku percaya segala kutub, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan. Di atas kesalib dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton! Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan. Hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, kening, kepala, dan bagian yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokod yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa setiap pergumulan, permohonan anak-anakmu, kau yang berfirman, doa orang benar, dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya, pagi ini doa kami besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, kaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang menjawab doa kami. Juga kami serahkan pendeta Elfris yang akan meneruskan dengan kesaksian. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang luar biasa, jiwa-jiwa yang disembuhkan dan menerima mujizat. Lewat pelayanan hambamu, gembala sidang, pendeta pariajinan. Ibu, di setiap hari, Rabu, dan kami percaya kesaksian ini akan menguatkan setiap iman kami. Bahwa mujizat masih terjadi, bahwa Yesus tetap sama dahulu sekarang dan selama-lamanya. Di masa sukar ini ya Tuhan, kami butuh kesaksian yang menguatkan iman kami. Urabi pendeta Elfris yang akan meneruskan dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa mengenai metrai minyak dan anggur yang di zaman ini, zaman kesesakan ini pun tidak akan dirusakkan. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan hamba-hambamu yang melayani di Tiberias ya Tuhan, di seluruh Indonesia. Kami doa dalam penjagaan perlindungan Tuhan, terutama yang melayani tempat ini, berkati worship leader dan tim, berkati tim imam pemusik dan singer, asyar kolektan greeters, Pak Ronald dan rekan pekerja. Tuhan berkati, Urabi juga bagian media. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini dan tutup ibadah ini ya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenaan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya, untukmu dan anak-anakmu. Yang diperkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, Ya Tuhan tiap jam ku memelukanku, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, Setiap jam ya Tuhan, Jika ku perlukan, Ku datang juruselamat berkat, Bila Ya ku hati yang jauh Ku puji nama-Mu Tuhan ku yang kudus Kau ku milikku Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ku membuktanku Ya Yesus Ku membuktanku Ya Yesus Ku membuktanku Ya Yesus Ku membuktanku Ya Yesus Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ku datang juru selamat Berkatilah Ku datang juru selamat Berkatilah Ku datang Tuhan Yesus Berkatilah Berkatilah Berkatilah